Persib vs PSM tanpa gol ini kata Bojan Hodak Persibandu gagal meraih poin maksimal setelah bermain imbang tanpa gol dengan PSM Makassar pada pekan ke-21 BRI Liga 1 2023-2024 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api Senin 4 Desember 2023 malam waktu Indonesia Barat Hasil imbang itu membuat posisi Persibandu di kelas men sementara Liga 1 musib ini semakin ditempel ketat oleh Bali United dengan sama-sama memiliki 39 poin setelah sama-sama melewati 21 pertandingan sementara itu PSM Makassar berada di posisi ke-10 dengan rayaan 27 poin setelah melewati 21 laga di BRI Liga 1 musim ini pelatih Persibandu, Bojan Hodak mengakui bahwa duel pangeran biru kontra Juku Ejam merupakan pertandingan yang ketat menurut Bojan Hodak, PSM bermain dengan 8 pemain di belakang dan bermain sangat rapat jadi tidak mudah untuk dihadapi mereka juga mengandalkan situasi bola mati melalui tendangan bebas, tendangan sudut, dan lemparan ke dalam bujar Bojan Hodak usai pertandingan sedangkan dari serangan Bali, kami sukses menghentikan mereka dan bisa mengblok satu atau dua tendangan jarak jauh mereka lanjut pelatih Persibandu itu bahkan pelatih Persibandu berpaspor Kroasia ini merasa bahwa tim besutan Bernardo Tapares itu tidak memiliki banyak peluang yang berbahaya pun dengan Persibandu ketika ada peluang bagus, kami tidak memanfaatkannya dengan baik kami terlalu banyak melakukan kesalahan teknis secara keseluruhan, mereka pantas untuk mendapatkan poin dan hasil adilnya adalah imbang tutur Bojan Hodak terima kasih sudah menonton! Terima kasih.